Intro Terkait hebohnya belakangan ini berita tentang penutupan beberapa PTS atau perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi Akhirnya Sekretari Daerah atau Sekda Provinsi Jambi Ridham Priskap angkat bicara Namun ia tidak mau berkomentar terlalu banyak Karena hal itu merupakan kewenangan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan Menristek Dikti Namun yang ia baca informasinya perguruan tinggi ini disetop oleh Menteri karena rasio dosen dan para mahasiswa tidak berimbang Hal ini disampaikan Ridham di hadapan para pewarta 4 Juni 2015 Itu kewenangan Menristek dan Pendidikan Tinggi ya Jadi saya tidak bisa terlalu banyak berkomentar Nah tapi yang saya baca informasinya katanya dimukulkan itu disetop itu ya Karena menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jadi rasio dosen dengan mahasiswa itu tidak berimbang Dan juga serana-serana penunjang yang tidak berhubung Jadi sehingga kesimpulannya oh ini harus disetop atau disetopkan Yang saya baca informasi seperti itu Tapi kalau enangan pada 2021 Bukan di daerah Mungkin ada arahan dari pemerintah lah Mungkin juga mahasiswanya Atau tindak atau seperti apa Itu kan PTS ya Penguruan Tinggi Swasta Ya tentu pemerintah berharap Setidaknya jangan sampai nanti mahasiswa didugikan Jangan sampai mahasiswa didugikan Karena dia sudah belajar sekian tahun kurang kali Mengeluarkan biaya disitu Harus ada satu upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Ya kan supaya tidak ada apa nanti yang dilugikan Mahasiswa nanti ribut lagi segala macam Silahkan nanti ya tentu Koordinasi lebih lanjut lah Dengan menristek dan pendidikan tinggi Mungkin itu menristek dan pendidikan tinggi Mungkin itu punya kiat lah Ya punya ketunduk atau apa Selain itu penutupan perguruan tinggi swasta tersebut Juga dikarenakan sarana-perasarana penunjang kampus tersebut Tidak memadai Sehingga di-stop oleh Kementerian Ristek Dikti Segda kembali menegaskan Hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Dan bukan domain pemerintah Provinsi Jambi Untuk mencampurinya Dari Kota Jambi Jambi 28 TV melaporkan